Halo guys, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, kali ini kita mau bahas film berjudul I Will Eat Your Pankreas. Film ini bercerita ketika suatu pemuda bertemu dengan gadis cantik di rumah sakit. Gadis cantik itu menjatuhkan buku catatan yang isinya sebentar lagi dia akan meninggal karena suatu penyakit. Oh iya, sebelum mulai keceritanya, sawer dulu dong dengan like, komen, subscribe, dan share. Movie ini dimulai dari tahun 2017. Seorang guru yang tidak bersemangat mengajar di kelas. Dia adalah tokoh utama movie ini, yang nama kecilnya tidak pernah disebutkan sampai seperempat terakhir movie ini. Dia terlihat tidak menikmati pekerjaannya sebagai guru, dan bahkan sudah mempersiapkan surat pengunduran diri. Tapi kemudian ia malah ditunjuk secara paksa oleh kepala sekolah untuk menjadi guru penasehat di perpustakaan sekolah. Gedung perpustakaan sekolah mereka sangatlah indah dan akan segera direnovasi. Sang guru punya kenangan tersendiri di gedung perpustakaan sekolah itu. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa dia menjadi guru di SMA itu, tempat di mana ia bersekolah dulu. Dia pada dasarnya adalah seorang pria yang penakut, yang tidak bisa menolak. Jadi mau tak mau, dia akhirnya masuk ke gedung perpustakaan itu untuk pertama kalinya, sejak ia lulus dulu dan menjadi guru pembimbing di sana. Ia membantu petugas perpustakaan yang akan mengemasi buku-buku karena gedung itu akan direnovasi. Di sana ia bertemu dengan seorang anak bernama Kuriyama, yang mirip sekali dengannya saat ia masih SMP dulu. Karena Kuriyama lah, dia akhirnya menceritakan masa SMA-nya dulu, saat ia menjadi petugas perpustakaan dan berkenalan dengan seorang gadis yang tidak pernah bisa ia lupakan. Saat duduk di bangku SMA, dia adalah anak laki-laki pendiam dan kutu buku. Ia tidak mempunyai teman dan juga tak mau berinteraksi dengan teman sekelas lainnya. Dia bekerja sebagai petugas perpustakaan dan menghabiskan banyak waktu di sana. SENDIRIAN Suatu hari, saat check up ke rumah sakit karena ia pernah menjalani operasi usbuntu, ia melihat sebuah buku harian yang terjatuh dan mengambilnya. Ia membuka lembar pertama buku itu dan tertulis Jurnal Harian. Ia membuka halaman selanjutnya dan membaca kalau pemilik buku itu punya penyakit pankreas. Masih terkejut dengan yang ia baca, sang pemilik buku tersebut datang. Dan meski dengan wajah kalem, dia cukup kaget karena pemilik buku itu adalah Yamauchi Sakura. Siswi paling populer di kelasnya. Si Sakura sangat populer, punya banyak teman, selalu tersenyum. Bahkan saat tahu kalau dia membaca buku harian itu, Sakura tetap tersenyum seperti biasa. Karena dia mengetahui rahasia Sakura, Sakura kemudian jadi tertarik padanya dan mulai mendekatinya. Sakura awalnya memanggilnya dengan teman sekelas, tapi kemudian panggilannya berubah menjadi Nakayoshi Kun. Eh, Nakayoshi Kun. Sakura bahkan mendaftar menjadi pengurus perpustakaan agar bisa dekat dengan Nakayoshi Kun. Nakayoshi Kun awalnya mengira kalau Sakura mendekatinya karena takut rahasianya terbongkar. Tapi Nakayoshi Kun janji dia akan menjaga rahasia itu. Karena Sakura mengatakan, yang tahu mengenai penyakitnya hanya dokter dan orang tuanya. Tidak ada seorang pun teman sekelasnya, bahkan sahabatnya pun tidak mengetahui mengenai penyakitnya tersebut. Nakayoshi Kun awalnya agak bingung dengan Sakura. Dia selalu tersenyum meski ia tahu ia akan meninggal satu tahun lagi. Ia tidak menceritakan pada temannya, yang artinya ia tidak punya teman curhat. Dan kenapa Sakura mendaftar menjadi petugas perpustakaan, padahal dia seharusnya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang. Misalnya pergi ke tempat yang ingin ia kunjungi sebelum meninggal, melakukan hal-hal yang ingin dilakukan sebelum meninggal, dan lain sebagainya. Hal itu malah memberi Sakura ide, karena Nakayoshi Kun yang memberi ide itu. Jadi Nakayoshi Kun harus menemaninya ke tempat yang ingin ia kunjungi sebelum meninggal. Nakayoshi Kun ini pada dasarnya orangnya baik. Dia bisa saja menolak permintaan itu, tapi dia benar-benar datang saat hari janjian. Sakura menyukai Nakayoshi Kun, karena Nakayoshi Kun bersikap biasa saja saat mengetahui penyakitnya. Dan Nakayoshi Kun sendiri saat ditanya kenapa dia bersikap biasa, ia mengatakan ia tak bisa menunjukkan wajah sedih atau simpati sementara orang yang bersangkutan selalu tersenyum. Tempat yang ingin dikunjungi oleh Sakura adalah sebuah kafe yang direkomendisikan sahabatnya, yaitu Kyoko. Sakura mengatakan kalau Kyoko tahu ia pergi bersama Nakayoshi Kun. Kyoko akan sangat marah dan mungkin membunuh Nakayoshi Kun. Nakayoshi Kun orangnya penakut dan benar-benar takut. Jadi ia meminta Sakura menjelaskan pada Kyoko nantinya. Di gencan pertama mereka itu, Sakura menceritakan persahabatannya dengan Kyoko. Mereka berteman sejak SMP. Dan persahabatan antara wanita itu sama seperti orang pacaran. Kyoko akan cemburu kalau tahu Sakura jalan dengan pria lain. Alasan kenapa Sakura tidak mau memberitahu Kyoko mengenai penyakitnya adalah karena ia tidak mau mengubah kesehariannya mereka berdua. Sakura juga menceritakan mengenai mantan pacarnya yang posesif. Sakura juga ingin mengenal Nakayoshi Kun lebih jauh. Tapi kalau ditanya, Nakayoshi Kun selalu menolak dan membuat Sakura marah. Sakura marahnya lucu banget. Dan semua orang berpikir mereka itu pasangan kekasih yang sedang bertengkal. Karena nggak mau jadi bahan gosip pengunjung kafe, akhirnya Nakayoshi Kun menjawab pertanyaan-pertanyaan Sakura. Yang menarik adalah saat Sakura bertanya apakah Nakayoshi Kun pernah menyukai seseorang. Dan awalnya, Nakayoshi Kun menolak menjawab. Tapi akhirnya dia mengatakan kalau ia pernah menyukai seseorang yang menggunakan bahasa formal pada apa saja. Bahkan makanan. Hal itu cukup membuat Sakura terpesona. Menurut Sakura, alasan Nakayoshi Kun menyukai wanita itu sangatlah indah. Kencan sehari mereka itu ternyata menimbulkan gosip heboh di kelas. Anak-anak kelas nggak percaya gadis populer Sakura kencan dengan siku tubuhku. Kyoko tentu saja langsung melabrak Nakayoshi Kun. Dan Sakura sama sekali nggak menyembunyikan hubungan mereka. Ia membenarkan mereka kencan. Dan saat ditanya hubungan Sakura dan dia, Sakura menjawab mereka adalah teman baik. Seluruh kelas langsung heboh. Nakayoshi Kun tidak menyukai suasana itu. Dan langsung keluar dari kelas. Lalu Sakura mengejarnya. Di atas sekolah, Nakayoshi Kun bertanya kenapa Sakura melakukan itu. Intinya dia bukanlah orang yang cocok bergaul dengan Sakura. Karena itu muncul gosip seperti itu. Ia juga tak mengira kenapa Sakura mendekatinya. Sakura mengatakan kalau dia adalah orang yang pandai menilai seseorang. Dan ia tahu Nakayoshi Kun orang baik. Saat Nakayoshi Kun bertanya apakah Sakura benar-benar akan mati. Sakura dengan senyumnya menjawab benar. Ia akan mati. Manusia pada dasarnya akan mati suatu hari nanti. Dan itu bukanlah hal yang aneh. Kita tak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bukan? Sejak anak sekelas tahu kalau Nakayoshi Kun dekat dengan Sakura. Keadaan di sekitar Nakayoshi Kun langsung berubah. Tentu saja Kyoko selalu menatap tajam padanya. Karena Kyoko tidak suka Nakayoshi Kun dekat dengan Sakura. Ia merasa kalau Nakayoshi Kun itu orang yang mencurigakan. Nakayoshi Kun juga mulai dibully. Sepatunya yang hilanglah. Buku pemberian Sakura berjudul La Petite Prince juga menghilang. Tapi sejak itu, Nakayoshi Kun mulai punya teman. Teman sekelas yang memanggil namanya untuk pertama kalinya. Awalnya sih dia mendekati Nakayoshi Kun. Karena penasaran apakah benar Nakayoshi Kun pacaran dengan Sakura. Akhir pekan, Sakura kembali mengajak Nakayoshi Kun untuk jalan-jalan berdua. Nakayoshi Kun lagi-lagi gak nolak. Dan setuju tanpa tahu tujuan mereka kemana. Dan ia juga tak tahu kalau itu perjalanan dua hari semalam. Mereka menghabiskan waktu di Kyushu. Pergi ke sana kemari. Makan ini makan itu. Saat malam tiba, keduanya menginap di sebuah hotel mewah. Sakura mengatakan, ada kesalahan saat reservasi. Dan pihak hotel memberikan mereka kamar terbaik di hotel itu. Tapi hanya satu kamar. Nakayoshi Kun ragu kalau itu kesalahan pihak hotel. Dan berpikir kalau Sakura sengaja melakukannya. Sakura sih gak peduli. Begitu masuk kamar, dia sibuk lari ke sana kemari. Dia juga asik mandi. Dan sengaja menyuruh Nakayoshi Kun membawakan krim wajahnya ke kamar mandi saat ia berendam. Menghabiskan malam bersama, mereka main kartu. Jujur atau tantangan? Treyordi. Mereka mengambil kartu acak. Dan nomor tertinggi adalah pemenangnya. Pemenang akan menantang yang kalah. Jika yang kalah memilih jujur, maka pemenang memberi pertanyaan. Dan harus dijawab dengan jujur. Jika yang kalah memilih jujur, maka pemenang memberikan pertanyaan. Dan harus dijawab dengan jujur. Kalau yang kalah memilih tantangan, maka yang menang menyuruh yang kalah melakukan sesuatu. Melalui permainan itu, keduanya semakin dekat. Jika Sakura menang, dia banyak bertanya menggoda Nakayoshi Kun. Misalnya, di kelas mereka siapa yang menurut Nakayoshi Kun paling imut? Dia ada di urutan keberapa dan lain-lain. Kalau Nakayoshi Kun menang, Nakayoshi Kun lebih banyak menanyakan pertanyaan dasar. Dan Sakura kadang kesal karena ia merasa seperti sedang diwawancarai. Saat Sakura meminta Nakayoshi Kun menyebutkan tiga bagian dari dirinya. Yang menurut Nakayoshi Kun imut. Nakayoshi Kun tidak menjawab dan malah memilih tantangan. Jadi, Sakura minta digendong ke tempat tidur. Sakura ini orangnya asik. Banget. Ronde terakhir saat mereka di tempat tidur. Sakura menang dan meminta Nakayoshi Kun menjawab dengan jujur apa yang akan Nakayoshi Kun lakukan. Jika ia nanti meninggal dunia. Nakayoshi Kun tidak menjawab dan memilih tantangan. Sakura kecewa karena sebenarnya ia ingin mendengar jawabannya. Karena itu, tantangan bagi Nakayoshi Kun adalah tidur di tempat tidur yang sama dengannya malam itu. Saat pagi hari tiba, Sakura mendapat telpon dari Kyoko yang bertanya kemana Sakura pergi. Karena Sakura berbohong pada orang tuanya. Ia mengatakan menginap di rumah Kyoko. Sakura sama sekali tidak berbohong pada Kyoko. Ia mengatakan dengan jujur kalau ia ke Kyushu bersama Nakayoshi Kun. Kyoko tentu saja langsung mengamuk. Dalam perjalanan pulang, Nakayoshi Kun sedikit berubah pada Sakura. Biasanya ia akan menolak sebelum mengiakan permintaan Sakura. Tapi hari itu, Nakayoshi Kun setuju-setuju saja. Misalnya saat Sakura mengatakan lain kali mereka harus tamasya lagi. Biasanya Nakayoshi Kun pasti bilang, Kenapa harus aku? Atau tidak terima kasih. Atau alasan lainnya. Tapi kali ini, Nakayoshi Kun langsung setuju. Sebenarnya Sakura sangat tersentuh dengan hal itu. Meski ia berakhir dengan menggoda Nakayoshi Kun. Sakura mengatakan jika ia meninggal nanti, Nakayoshi Kun boleh memakan pankreasnya. Dan Nakayoshi Kun menolak. Sakura mengatakan itu karena ia ingin selalu ada di dalam hati Nakayoshi Kun. Jika Nakayoshi Kun memakan pankreasnya, maka ia akan selalu berada di hati Nakayoshi Kun. Atau lebih tepatnya, tidak akan melupakan Sakura. Sakura sangat takut dilupakan oleh orang di sekitarnya. Setelah hari itu, Nakayoshi Kun mulai dikerjai di kelasnya. Sepatunya bahkan menghilang di mana akhirnya ditemukan oleh teman yang menyapanya waktu itu. Namanya Gamu Kun. Ia selalu makan permen karet dan selalu menawarkan permen karet pada Nakayoshi Kun. Nakayoshi Kun juga kehilangan buku yang dipinjamkan Sakura padanya. Sakura juga jadi jarang bicara dengan Nakayoshi Kun. Karena dia tak ingin menimbulkan makin banyak gosip di sekolahnya. Karena itu, Sakura mengundang Nakayoshi Kun ke rumahnya. Nakayoshi Kun sama sekali tidak curiga dan datang ke rumah Sakura. Aku rasa tujuannya adalah untuk meminta maaf karena ia menghilangkan buku Sakura. Awalnya ia ragu menekan bel. Tapi karena hujan turun, dia akhirnya menekan bel. Hari itu, orang tua Sakura tak ada di rumah. Dan Sakura mengatakan kalau hubungannya dan Nakayoshi Kun bukanlah pacar. Dalam list hal yang ingin ia lakukan, ia ingin melakukan itu dengan orang yang bukan pacarnya. Tentu saja Nakayoshi Kun terkejut karena hal itu. Saat Sakura mulai memeluknya, Nakayoshi Kun diam saja. Tapi pada akhirnya ia menolak Sakura. Sakura malah tertawa dan mengatakan kalau ia hanya bercanda. Nakayoshi Kun meski kalem, tapi juga seorang laki-laki. Dan sepertinya ia kesal karena Sakura tertawa dan seolah mempermainkannya. Jadi Nakayoshi Kun mulai menyerang Sakura. Saat itu Sakura tampak ketakutan. Dan bahkan Nakayoshi Kun tak sengaja menjatuhkan Sakura ke lantai. Nakayoshi Kun sadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Akhirnya meminta maaf dan keluar dari rumah Sakura di tengah hujan. Di luar, Sakura bertemu dengan ketua kelas yang marah karena Nakayoshi Kun dekat dengan Sakura. Dan bahkan main ke rumahnya. Ternyata dia adalah mantan pacar Sakura dulu. Yang masih selalu mengikuti Sakura. Dia juga membuang sepatu Nakayoshi Kun dan mencuri buku yang dipinjamkan Sakura pada Nakayoshi Kun. Sakura yang mengejar Nakayoshi Kun melihat keduanya. Dan ia menolong Nakayoshi Kun yang terluka dan membawanya pergi ke rumahnya. Keduanya sama-sama minta maaf atas kejadian tadi dan Nakayoshi Kun mengembalikan buku yang dipinjamkan Sakura. Nakayoshi Kun akhirnya mengatakan kegalauan hatinya selama ini mengenai hubungan mereka berdua. Mereka bertemu secara kebetulan dan ia terbawa arus. Makanya mereka sampai pada tahap ini. Tapi bagi Sakura, pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan dan bukan juga takdir. Mereka bertemu di rumah sakit saat itu adalah karena pilihan mereka sendiri. Mereka dipertemukan karena pilihan yang mereka buat. Dan mereka sampai pada tahap ini juga bukan karena terbawa arus. Tapi karena pilihan mereka. Maksud Sakura dengan pilihan adalah pada saat mereka bertemu. Bisa saja Nakayoshi Kun membuat pilihan lain. Yaitu mengabaikan buku catatannya yang terjatuh itu. Tapi saat itu Nakayoshi Kun membuat pilihan mengambil dan membacanya. Sakura bisa saja memilih tidak menyapa Nakayoshi Kun saat mengambil bukunya dan membiarkannya. Tapi Sakura memilih untuk menyapa Nakayoshi Kun dan mengakuinya. Sakura bisa saja mengabaikan Nakayoshi Kun dan tidak mendekatinya. Tidak ada yang namanya takdir. Tapi itu adalah pilihan yang kita buat sendiri. Keesokan harinya saat Nakayoshi Kun ke sekolah di depan gerbang. Kyoko marah pada Nakayoshi Kun. Karena sejak ia dekat dengan Sakura, Sakura menjadi sial. Dan bahkan sekarang masuk rumah sakit karena usus buntu. Saat tahu Sakura masuk rumah sakit, Nakayoshi Kun tentu saja terkejut. Karena ia tahu itu bukan usus buntu. Nakayoshi Kun tidak bisa berhenti khawatir dan mengunjungi Sakura sepulang sekolah. Yang membuat Sakura cukup terkejut. Nakayoshi Kun sangat mengkhawatirkan Sakura. Dan berusaha bertanya apakah Sakura baik-baik saja. Dan Sakura mengatakan ia baik-baik saja. Ini hanya pemeriksaan biasa. Dia akan keluar dalam dua minggu. Nakayoshi Kun menghabiskan waktu bersama Sakura dengan mengajarinya pelajaran hari ini. Dan di sana, Sakura mengatakan kalau Nakayoshi Kun seperti cocok menjadi guru. Nakayoshi Kun merasa kalau ia tak cocok. Ia tidak suka dengan orang yang banyak. Dan ia pikir ia lebih cocok bekerja sendirian. Sakura mengatakan ia bisa menilai orang dengan baik. Jadi ia tahu Nakayoshi Kun cocok menjadi guru. Gossip yang ada di sekolah itu karena teman-teman tidak mengenal Nakayoshi Kun. Jika mereka mengenal Nakayoshi Kun dengan baik, pasti tidak akan ada gosip seperti itu. Dan Sakura meminta Nakayoshi Kun membuat banyak teman. Dan bahkan mengajarinya bagaimana cara mengajak seseorang menjadi teman. Itu hanyalah pembicaraan biasa. Tapi Nakayoshi Kun benar-benar memikirkan kata-kata itu. Dan mungkin itu adalah sebabnya kenapa ia menjadi seorang guru. Sakura mungkin selain orang tuanya, dia hanya punya dua orang yang ia sayangi. Kyoko dan Nakayoshi Kun. Ia sangat ingin mereka berdua berteman baik. Tapi sangat sulit melakukannya. Sakura tidak masuk sekolah sejak hari itu. Dan suatu malam, Nakayoshi Kun mendapat telepon dari Sakura. Awalnya pembicaraan biasa saja. Tapi Nakayoshi Kun merasa kalau ada yang aneh. Tanpa diminta, Nakayoshi Kun datang ke rumah sakit saat tengah malam. Dan membuat Sakura terkejut. Nakayoshi Kun sudah menduga ada yang tidak beres. Dan Sakura mengatakan itu hanya karena masa rawat inapnya diperpanjang. Sakura ingin menanyakan sesuatu pada Nakayoshi Kun. Tapi ia mengatakan akan menanyakan jika ia menang main jujur atau tantangan satu ronde saja. Nakayoshi Kun tidak mengerti kenapa Sakura ingin main itu lagi. Padahal Sakura tidak bertanya dan ia ingin menjawabnya. Tapi sayangnya saat main, Nakayoshi Kun menang dan Sakura kalah. Jadi Nakayoshi Kun yang bertanya. Pertanyaan Nakayoshi Kun menurut Sakura adalah apa itu arti hidup? Sakura menjawab sangat panjang. Tapi intinya adalah hidup itu berinteraksi dengan orang lain. Jika kita sendirian, kita tidak akan tahu bahwa kita ada. Perasaan dan tubuh ada karena orang lain ada. Bicara dengan orang lain, menyentuh orang lain, merasakan sesuatu. Itu adalah tanda bahwa kita hidup. Karena ada orang lain yang berinteraksi dengan kita. Nakayoshi Kun benar kalau ia merasa ada sesuatu yang aneh pada Sakura malam itu. Sakura yang biasanya ceria berubah menjadi melu. Sakura ingin sekali lagi tamasya dengan Nakayoshi Kun. Dan Nakayoshi Kun mengajaknya untuk jalan-jalan setelah Sakura keluar dari rumah sakit nanti. Itu adalah pertama kalinya Nakayoshi Kun mengatakan hal seperti itu pada Sakura. Yang tentu saja membuat Sakura senang. Karena Nakayoshi Kun sudah mulai memikirkannya. Mereka berdua berjanji untuk jalan-jalan bersama saat Sakura keluar dari rumah sakit melihat bunga Sakura. Berkat janji itu, Sakura berusaha untuk sembuh dan sehat kembali. Selama masa penyembuhan Sakura, Nakayoshi Kun sibuk mencari tahu di mana Sakura biasanya mekar meski tidak musimnya. Gamu Kun membantu Nakayoshi Kun mencari tahu tempatnya. Dan ternyata hari yang diniati oleh keduanya telah tiba. Sakura keluar rumah sakit hari itu, di mana ia langsung ganti baju dan berdandan cantik. Nakayoshi Kun menunggunya di kafe. Mereka berkomunikasi dengan SMS. Nakayoshi Kun sempat menulis pesan yang sangat panjang. Memuji bagaimana Sakura yang selalu ceria dan tak menunjukkan kesedihannya. Bagaimana Sakura menghadapi kehidupan dan membuatnya berpikir kalau ia ingin menjadi Sakura. Tapi pada akhirnya, ia menghapus pesan itu. Dan ia hanya mengirim satu kalimat pada Sakura. Kimi no suizo wo tabe tai. Atau aku ingin memakan pankreasmu. Itu adalah pesan terakhir Nakayoshi Kun pada Sakura. Yang tidak pernah mendapat balasan. Karena Sakura tidak pernah datang menemui Nakayoshi Kun hari itu. Nakayoshi Kun pernah membaca jurnal harian Sakura saat ia menemukan jurnal itu. Tapi ia hanya membaca halaman pertama saja. Ia tahu Sakura selalu menulis setiap hari di sana. Dan Sakura pernah mengatakan kalau Nakayoshi Kun boleh membacanya nanti. Setelah ia meninggal dunia. Nakayoshi Kun datang ke rumah Sakura satu bulan setelah kejadian itu. Nakayoshi Kun mengaku pada ibu Sakura kalau dia tahu mengenai penyakit Sakura. Dan mengatakan kalau ia ingin membaca jurnal Sakura. Ibunya sudah menduga kalau Nakayoshi Kun adalah anak laki-laki yang sering dibicarakan anaknya. Dan Sakura pernah berpesan padanya. Nakayoshi Kun itu anak yang penakut. Dia tak akan datang saat pemakamannya. Tapi Nakayoshi Kun pasti akan datang menjemput jurnal itu. Nakayoshi Kun akhirnya membaca jurnal harian Sakura. Mulai saat sejak Sakura dan dia bertemu. Sakura menulis nama Nakayoshi Kun di jurnalnya. Tapi karena Nakayoshi Kun tidak mau Sakura menulis namanya, Sakura mencoretnya. Jurnal itu berisi keseharian Sakura. Dan Nakayoshi Kun tentu saja dari sudut pandang Sakura bagaimana pendapat Sakura saat Nakayoshi Kun tahu penyakitnya. Wajah tenang Nakayoshi Kun membuat Sakura tertarik. Tapi sebenarnya sebelum itu Sakura sudah lama tertarik pada Nakayoshi Kun. Yang selalu sendirian membaca buku. Dan diam-diam menatapnya. Mengenai kencan pertama mereka, perjalanan sehari mereka. Hal-hal yang ingin ia lakukan saat ia menangis karena Nakayoshi Kun mengunjunginya di rumah sakit. Saat ia tak bisa memegang bareng dengan baik. Saat nafsu makanya berkurang. Saat ia ingin menanyakan sesuatu pada Nakayoshi Kun. Saat mereka berjanji akan liburan bersama sampai hari terakhir. Dimana Sakura sangat senang karena ia akan menemui Nakayoshi Kun. Di sini Nakayoshi Kun menangis sejadi-jadinya. Ia menangis untuk pertama kalinya sejak kepergian Sakura. Sakura pernah mengatakan kalau kita tak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dan itu adalah apa yang terjadi pada Sakura. Pada akhirnya dia tidak meninggalkan dunia ini karena penyakitnya. Tapi karena hal lain. Di tahun 2017, Nakayoshi Kun yang sudah menjadi guru sebenarnya masih menyimpan jurnal itu. Dan setiap kali membacanya, ia akan menangis. Ia mendapat undangan pernikahan dari Kyoko. Tapi ia tak pernah membalasnya. Apakah ia akan datang atau tidak. Di hari terakhir mengemas buku perpustakaan, Kuriyama menemukan sebuah kartu perpustakaan yang dicoret dengan gambar senyuman khas Sakura. Nakayoshi Kun mengetahui kalau itu adalah buku yang pernah dipinjam Sakura. Dan ia dengan panik sendiri mencoba mencari buku itu. Tapi kemudian ia menyadari kalau bukan itu yang ingin Sakura katakan padanya. Sakura sejak dulu suka salah menaruh buku. Ia sebenarnya sengaja untuk menarik perhatian Nakayoshi Kun. Ia mengatakan jika mencari buku yang ingin dicari seperti mencari harta karun. Pasti menyenangkan. Kenangan itu membawa Nakayoshi Kun masuk ke ruangan khusus di perpustakaan. Dan ia menemukan buku La Petite Prince di sana. Sakura meletakkan buku itu di sana karena yakin Nakayoshi Kun akan menemukan buku itu suatu hari nanti. Dalam buku itu ada dua surat. Satu untuk Kyoko dan satu lagi untuk Nakayoshi Kun. Nakayoshi Kun yang rencananya tidak akan datang ke pernikahan Kyoko hari itu berlari sekencang-kencangnya menemui Kyoko. Untuk menyampaikan surat terakhir Sakura. Yang membuat Kyoko menangis dalam balutan gaun pengantinya. Dalam suratnya Sakura akhirnya mengatakan mengenai penyakitnya. Alasan kenapa ia tidak mengatakan pada Kyoko adalah karena ia sangat menyayanginya. Ia tak mau mengubah hari-hari menyenangkan mereka menjadi hari menyedihkan karena kekhawatiran. Ia juga ingin Kyoko berteman dengan si pembawa surat itu. Itu adalah permintaan terakhir Sakura bagi keduanya. Agar mereka berdua berteman. Nakayoshi Kun mengajak Kyoko untuk berteman. Dan Kyoko jadi ingat saat ia mendengar Nakayoshi Kun dan Sakura latihan berteman di rumah sakit dulu. Dan apa isi surat terakhir Sakura untuk Nakayoshi Kun? Dalam surat itu, Sakura untuk pertama kalinya memanggil nama kecil Nakayoshi Kun, yaitu Haruki. Ia juga mengatakan apa yang sebenarnya ia ingin tanyakan waktu mereka bermain permainan jujur atau tantangan satu ronde tersebut. Yang ingin ditanyakan oleh Sakura adalah kenapa selama ini Haruki tidak pernah memanggil namanya. Haruki selalu memanggilnya dengan Kimi, Kimi dan Kimi. Isi surat terakhir Sakura ini mirip dengan isi SMS yang pernah diketikan oleh Nakayoshi saat ia menunggu Sakura. Hanya saja dia tidak jadi mengirimnya. Dalam pesan SMS itu, Haruki merasa iri pada Sakura dan ingin menjadi Sakura. Dan ternyata isi surat Sakura ini adalah perasaan Sakura selama ini. Kalau ia ingin menjadi Haruki yang tenang dan menghadapi sesuatu, terlihat dewasa. Ia ingin menjadi seperti Haruki. Ia ingin hidup dalam diri Haruki. Ia ingin memakan pankreas Haruki. Sebuah surat yang sangat indah. Aku langsung sadar kalau perasaan keduanya itu sama. Karena diakhiri dengan I want to eat your pankreas. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana arun filmnya? Apakah bikin mewek? Apakah hati kalian tersentuh? Film ini hampir sama dengan film yang ada di animenya. Tapi bagi aku sendiri, film ini cukup buat bikin aku sedih. Karena film ini menghadirkan ending yang tidak terduga. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan ditunggu ya, saweranya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax